Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, Bangun Yulianto, menjelaskan terkait dengan SLF masing-masing pemfungsian memiliki masa berlaku, di mana SLF sendiri merupakan amanat undang-undang yaitu PP 16 tahun 2020 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana IMP dicabut dan digantikan dengan PBG, di mana pula dalam PBG terdapat bagian terkait dengan SLF, sertifikat laik fungsi bangunan gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatukan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung, baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. Terkait dengan fungsi, bangunan Yulianto menjelaskan bahwa SLF sendiri sangat dibutuhkan, terutama untuk bangunan-bangunan publik, di mana dengan adanya LSF ada jaminan terkait keamanan baik struktur, elektrikal, dan bangunannya. SLF sendiri tidak hanya difokuskan pada tingkat bangunan, tetapi lebih kepada fungsi. Sehingga untuk bangunan publik kepemilikan SLF sendiri merupakan suatu keharusan. Mungkin berapa ya Pak? Aku belum-belum ngecek aku yang SLF ini. Tapi tahun kemarin berapa Pak? Aduh, boleh gak ada data ini sekitar. Tak ingin membungkannya. Ujaran apa-apa itu? Yang mengajukan ya Pak? Oh, yang ajukan? Masa berlakunya sampai berapa sih Pak? SLF itu? SLF itu lama. Lama. SLF itu. masing-masing pefungsihan itu ada masa bergalanya. Mungkin itu sih Pak, kenapa sih kok harus masyarakat itu biar urus SLF itu seperti apa ya Pak? Pertama kan ini amanat undang-undang ya, PP-16. turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. PP-16 2020. Itu mengamanatkan bahwa IMP dicabut, diganti dengan PBG. Nah, di dalam PBG itu ada bagiannya yang namanya SLF. Itu mantinya. Sehingga secara aturan memang itu yang harus kita laksanakan. Tapi kalau secara fungsi ya memang fungsi sekali sih. yang kan untuk bangunan-bangunan publik terutama ya. Selain publik itu kalau ada SLF kan semakin menjamin bahwa ini memang enggak berbahaya. Sudah menjamin SLF. Lain fungsi dari sisi struktur, dari sisi elektrikalnya. Itu semakin terjamin. Kalau di Batu yang sudah ber-SRF gimana Pak? Contoh. Kemarin mana ya? Sudah, lupa. Bangunan apa sih Pak rata-rata itu? Yang, maksudnya kan tingkatnya kan yang dapak lantai gitu kan ada ininya ya Pak? Tidak harus tingkat atau tebukan. Tetapi dari lebih kepada fungsi ya. Kalau fungsi-fungsi bangunan rumah tinggal pun ya juga ada seperti itu. Tapi kalau bangunan untuk publik saya pikir malah sebuah keharusan ya kayaknya. Keharusan supaya nanti keamanan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika TV melaporkan.